dan partisipasi. Sebelum kita mulai, izinkan saya memberikan beberapa teman-teman, pastikan mikrofon Anda di-mute saat sedang tidak berbicara untuk menghindari gangguan suara. Jangan lupa ya teman-teman untuk siapkan pertanyaan untuk di akhir sesi tanya-jawab. Sebelum kita mulai acara ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita mulai dengan sesi pertama dari seminar Bedah Bisnis dan Bazaria yang akan dibawakan oleh Dr. Randa Siti Mahmudah, MM. Kepadanya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Rame banget apa ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat kewirausahaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini luar biasa kita bekerja sama. Lembaga kewirausahaan IPIJA memacu untuk terus berkarya. Terima kasih kepada pimpinan Universitas IPIJA yang sudah berkomitmen untuk membangun visinya melalui dunia kewirausahaan. Kemudian, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah berkomitmen membina, mendampingi mahasiswa yang luar biasa. Tanpa uluran, tangan Bapak Ibu dosen, tentunya marah mahasiswa ini juga tidak menjadi apa dan bukan siapa-siapa. tapi dengan tangan yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu dosen kalian bisa menang kompetisi, bisa berpacu untuk berkarya. Saya sangat bangga terus terang kepada para mahasiswa ini yang luar biasa. Hari ini adalah para pemenang atau lolos hibah kompetisi untuk program kreativitas mahasiswa yaitu PKM di bidang kewirausahaan yang diketuai oleh Ilham Maulana. Di sini ada kelompoknya nanti Mas Ilham bisa mengenalkan kelompoknya nanti. Dan ini luar biasa karena bagaimanapun juga di simkat mawa kita sistem kemahasiswaan kita yang kita isi terus-menerus jadi menjadi tanggung jawab kami untuk mengisi secara rutin itu salah satunya adalah di hibah-hibah kompetisi. Jadi saya katakan kalian adalah pahlawan untuk simkat mawa. Pahlawan yang bisa menaikkan grade kampus karena dengan anda lolos hibah kompetisi ini ini nasional tingkatnya kemenikbut ristek dikti ini luar biasa kalian mengibarkan bendera ipwijah untuk tingkat nasional dan ini grade kampus naik di simkat mawa nilai yang lolos-lolos ini ada 6 tim 6 tim untuk tahun 2023 ini sangat luar biasa kenapa karena memang salah satu di simkat mawa ada iku indikator kinerjanya itu di bidang prestasi mahasiswa kita bagus yaitu bisa di tingkat nasional yang mendapatkan hibah kemenikbut ristek dikti nanti kita akan simak bersama-sama timnya mas Ilham Maulana ini bagaimana sampai pada titik apa namanya pada titik membangun prestasi di PKMK ini nanti kita dengarkan juga Jumat-Jumat yang akan datang di prestasi-prestasi yang lain ya sepertinya dari saya cukup sekian ya tentunya ini membangkitkan kita sama-sama bersinergi tanpa kalian kita juga kampus juga pasti ya peran mahasiswa peran dosen pembimbing peran pimpinan dan di yayasan ini tentu harus bersinergi mewujudkan visi misinya IPJA ya bangkit kewirausahaan IPJA bangkit terus ya LKI lembaga kewirausahaan IPJA patent dampingi IPJA Prener dan UMKM sepertinya kalau kita lihat bagikan bulan bulan yang utuh merekah di malam hari dan insyaallah kita gapai prestasi sampai ke sana ya baik sampai di sini terima kasih kepada Ibu Siti Mahmuda atas materi yang disampaikan dilanjut ke sesi kedua yaitu kegiatan sharing dari tim PKMK kepadanya kami persilahkan ya baik terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktunya sebelumnya yang terhormat Ibu Dr. Anda Siti Mahmuda MM selaku dosen pendamping dan juga kepala lembaga kewirausahaan IPJA yang terhormat Pawi Dodo yang terhormat para dosen Universitas IPJA dan juga teman-teman semuanya sebelumnya perkenalkan saya Ilha Maulana bersama tim saya yang lainnya yang alhamdulillah pada semester ini pada tahun ini lolos Hibah PKMK ada pun anggota tim saya yang pertama ada Zul Fikri halo Zul halo abang ya halo ada Zul Fikri selanjutnya ada Saskia halo Saskia halo selanjutnya ada Zahra Putri Ariyanti halo Zahra halo selanjutnya ada Siti Nurul Hikmah halo Hikmah ada Hikmah udah masuk belum ya halo Hikmah iya jadi kita berlima saya Zul Fikri Zahra Saskia dan juga Hikmah di bawah bimbingan Ibu Ida Ibu Dr. Siti Mahmuda MM Alhamdulillah pada tahun ini lolos PKMK dengan judul Sarung Coletan Kekembangan dimana Sarung Coletan ini adalah salah satu warisan budaya bangsa kenapa sih kita ngambilnya Sarung Coletan gitu ya kenapa juga ngambilnya PKMK gitu karena memang kita berminat di bidang wira usaha gitu dan kebetulan Sarung Coletan ini merupakan salah satu warisan budaya bangsa yang memang harus dikembangkan dan kita mengambil Sarung Coletan tersebut gitu sebenarnya apa sih Sarung Coletan itu pasti banyak yang bertanya gitu kan Sarung Coletan itu merupakan salah satu batik dengan teknik membatiknya itu dicolet gitu jadi pada saat proses pembuatan batik proses pembuatan polanya pada pewarnaannya itu menggunakan sistem Coletan gitu nah Alhamdulillah kita di PKMK ini lolos dengan dana hibah 8 juta dan semuanya itu kita gunakan untuk menjalankan program teman-teman gitu jadi programnya itu sudah berjalan sejak bulan Juli ya sejak bulan Juli programnya sudah mulai berjalan jadi kita saat ini sedang proses produksi produksi Sarung tersebut gitu mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan dari Zul Fikri mungkin mau menambahkan silahkan Zul proses gimana sih cara kita membuat sarungnya itu mungkin silahkan Zul iya gimana Mas Zul atau Saskia ada Zahra Zahra mana Zahra iya Saskia silahkan Zos iya mungkin aku sedikit mau menambahkan untuk proses pembuatan sarung kalau lihat ini lumayan rumit menurut aku karena yang pertama-tama kita belum ada basic untuk menggambar awalnya terus 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 pas waktu dicoba untuk melukis dengan pakai cat remasol ternyata itu gagal itu juga melabur kemana-mana terus juga kita apa namanya ganti dengan pewarna yang lain ternyata itu kainnya yang jadi kaku gitu mungkin prosesnya kayak gitu sih untuk saat buat sarung coletan lumayan rumit tapi alhamdulillah kita udah berhasil melalui itu semua dan juga sarungnya itu kemarin saat di bazar udah kita tampilin juga dan lumayan bagus sih untuk sarung hasilnya yang udah kita gambar kurang lebih gitu sih kak ya baik mungkin dari Zul ada tambahan Zul terkait mungkin selama ini gimana proses pembuatannya tadi udah sama ya mungkin proses timnya nih gitu kalau kita sendiri kan iya izin menjawab ya kalau kita sendiri kan ada beda angkatan juga ya dan beda kuas juga dalam komunikasinya itu dan menentukan jadwalnya juga agak ribet juga ya yang kayak saya misalnya ada ikut KKL dulu pas kemarin terus Kay Ilham yang ada di dinas di LKI juga terus yang ada Zaskia sama Ara dan lain-lain itu lagi libur jadi buat nyempatin waktunya juga itu agak susah juga terus yang buat pertemuan dan pengerjanya itu juga di prosesnya itu kita juga agak kesulitan buat dapetin barangnya juga harus mesen online dulu jadi harus ada biaya waktunya juga gak bisa langsung dikerjain dan itu juga jadi permasalahan juga buat kompak kita tapi itu bukan masalah yang berat sih jadi kita tetap bisa jalani semuanya sampai selesai sampai kayak sekarang dan juga selama kegiatan kegiatan berlangsung selalu ada Buma Muda yang selalu support kita dan selalu nyempatin buat jenguk kegiatan kita dan meriksa progres kegiatan selama ini juga udah segitu aja kalian nanti kalau ada nanti di ini lagi oke siap terima kasih Zul mungkin dari Hikmah atau dari Zahra ada yang mau disampaikan mungkin mau kasih tahu nih dimana sih kita produksi gitu mungkin Zahra atau Hikmah ada Hikmah oke mungkin masih dalam perjalanan ya tadi Zahra bilang lagi di perjalanan saya juga mau nambahin kita itu produksinya dimana sih kita itu kebetulan disediakan kampus itu menyediakan tempat gitu untuk wira usaha dimana kita produksinya di kampus gitu dan semua apa alat-alatnya juga kita simpennya disana gitu jadi setiap kita produksi kita menentukan harinya terlebih dahulu menyencokkan jadwal dan setelah itu baru kita produksi disitu gitu teman-teman mungkin ada tambahan lagi saya Ilham dari dosen pendamping saya mendampingi tim ini luar biasa semangatnya jadi tim ini dalam seminggu itu bisa tiga kali dua tiga kali berproduksi di lantai empat jadi kita memang sudah izin dari kampus untuk memanfaatkan ruangan yang bisa digunakan untuk produksi kenapa diproduksi di kampus karena memang kan kalau di rumah ini kain ini kan harus selalu terbentang terbentang ini tim Ilham itu menang program apa jadi mereka berlima berlima ya Ilham berlima ini Ilham Zulfikri kemudian Zahra Saskia kemudian satunya Hikmah jadi ceweknya tiga cowoknya dua mereka lolos program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan jadi mereka tadinya belum memiliki usaha jadi mereka startup bisnisnya dari titik nol jadi belum apa namanya dalam pikiran mereka mau berbisnis apa inti dari PKM program kreativitas mahasiswa yang di bidang kewirausahaan intinya adalah membuat produk startup titik nol yang benar-benar jarang orang melakukan itu makanya kenapa sih lolos karena memang satu tadi jarang dilakukan oleh anak-anak muda bu kalau masalah sarung coletan kan banyak ya tapi itu kan pabrikasi pabrik ya produksi pabrik bukan produksi untuk UMKM apalagi mahasiswa gitu ya jadi ada aspek keunikan yang luar biasa ya ini teman-teman ya di luar sana mahasiswa Ipija yang NIM 2021 dan 2022 nanti siap untuk mengikuti program PKM ya program kreativitas mahasiswa baik itu PKM kewirausahaan pengabdian pada masyarakat dan lain-lain ya ada penelitian dan ada apa namanya lainnya dan itu bisa menjadi kita ke depan mulainya kapan nah Oktober ini ya Insya Allah Oktober ini sudah mulai kita akan seleksi seleksi program PKM 2024 2024 men wow ya Universitas Ipija akan mulai ya mengumumkan nanti Oktober Oktober akhir kita ya minggu ketiga lah ya minggu ketiga akan kita umumkan mulai penyeleksian PKM baik PKMK pengabdian penelitian ya kemudian ada apa namanya banyak ininya ada delapan skema itu ya untuk PKMK nah apa sih yang akan nanti dihadapi tim ilham ini ingat ya Oktober merupakan hari-hari yang benar-benar harus fokus karena akan apa ada monef ya jadi mereka akan dimonef oleh kemenigut respect oleh filmawa mereka akan dimonef nah yang dimonef apa ya tentunya perjalanan bisnis mereka dan titik akhirnya adalah ke PINAS apakah nanti tim ini akan lolos ke PINAS PINAS itu dilombakan lagi gitu ya jadi mereka juga tidak santai ya selain berproduksi melaporkan kemudian apa harus menjual ya kan karena kan tim mereka tentu kewirausahaan kan titik akhir dari bisnis itu adalah di penjualan gitu ya jadi saya bangga terus terang sama kalian mahasiswa IPJA ini luar biasa timnya Ilham Zulfikri ya kemudian Saskia dan apa namanya Zara ya terus satunya tadi siapa lupa saya Hikmah Hikmah ya Hikmah Hikmah ini apa namanya dia telaten telaten kalau orang untuk membatik itu kan harus telaten itu ya harus telaten ini selamat datang Bapak ya ada Pak Suyanto ya dengerin dari tadi dengerin terima kasih ya Pak ya jadi saya lanjut ya Pak lanjut Pak Yanto untuk memotivasi kita semua ya nah Hikmah ini kan memang telaten ya Hikmah Zara jadi tim Ilham untung makanya kalian nanti untuk program PKM 2024 anggotanya jangan perempuan semua timnya jangan perempuan semua timnya jangan laki-laki semua harus seimbang laki-laki dan perempuannya kenapa nanti ya kalau produknya apa kan bisa saling bersinergi gitu ya jadi bisa saling terbantukan apalagi nanti kalau lolos pinnas harus bawa-bawa barang karena lolos pinnas itu kan jauh kita saja di P2MW kemarin ke Surabaya kan harus membawa membawa barang-barang yang yang notabene agak gede gitu ya tentunya kan butuh tenaga laki-laki maka saya sarankan nanti untuk di 2024 ini teman-teman sudah mulai berfikir ya jadi saya mohon nanti ketika nanti LKI akan mempublis pengumuman untuk PKM program kreativitas mahasiswa Universitas Ibija 2024 2024 maka siap-siap ini yang NIM 2021 2022 itu sudah mulai siap-siap untuk mengikuti PKM program kreativitas mahasiswa dan kita tahu bisnisnya Ilham ini bukan kecil sarung coletan ini luar biasa inovasi apalagi di timnya Ilham berinovasi Ilham tadi belum cerita inovasinya mungkin Ilham nanti akan bercerita inovasinya bagi ibu-ibu perempuan membutuhkan setelan nanti Ilham akan menjelaskan lebih rinci setelan yang wow elegan sarung dan selendang yang elegan itu saja good luck untuk tim Ilham PKMK ini tentunya kita bersiap-siap menuju Monef semuanya Monef yang di Monef siapa? tim mahasiswa dan dosen pendampingnya jadi saya nanti dan tim Ilham akan menghadapi Monef langsung ditanya macam-macam dan kita insya Allah siap menjawabnya itu saja Ilham nanti bisa menambahkan untuk inovasinya karena ini sangat penting mungkin ini nanti kita bisa lanjut dengan ide-ide inovasi yang lain untuk kibarnya Universitas IPJAR terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh izin menyampaikan juga tadi terkait saya belum sempat menyampaikan bahwa selain sarung coletan kita juga ada inovasinya teman-teman yaitu salah satunya yaitu selendang selendang untuk setelan bersama dengan sarungnya jadi nanti kalau misalkan biasanya perempuan biasanya memakai sarung dan juga selendang kita juga sediain itu untuk satu paketnya satu paket dan satu motif dan juga satu warna mungkin itu saja ada tambahan lagi dari Zul Saskia Zahra hikmah ada Zul atau sudah cukup mungkin itu saja dari kami sharing sessionnya mungkin saya kembalikan lagi ke MC terima kasih baik terima kasih kepada Kak Ilham dan tim PKMK atas sharing yang telah disampaikan dilanjut dengan sesi tanya-jawab bagi yang ingin bertanya silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaan kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalam warahmatullahi wabarakatuh Wassalam warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya pada Mbak Intan suara saya kedengaran iya Pak masuk iya supaya merah selamat siang selamat siang tapi semangatnya semangat pagi pertama saya akan bertanya yang saya tanya tentunya Zul dulu Zul saya nge-pans dengan Zul Bikri Zul Bikri selamat Zul Bikri ikut PKM K ini yaitu Kain Sulitan kira-kira pertama apakah Anda mengalami kesulitan yang kedua kira-kira apakah Anda merasa menambah ilmu yang ketiga apakah nanti Anda sanggup mengaplikasikan ilmu yang tidak dapat terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh tadi pertanyaannya untuk Zul ya silahkan Zul ya untuk Zul untuk Zul karena Zul ini semangat wirausahanya tinggi makanya saya tanya terlebih dahulu iya Pak terima kasih izin menjawab Pak Widodo gimana Pak kabarnya sehat Alhamdulillah siap ya Allah ya untuk hambatan sendiri dalam proses penghariannya ini yang pertama menurut saya itu tentu waktunya Pak ya karena kita kan dari beda angkatan beda ini juga kelas juga jadi kan buat nentuin waktunya agak susah juga terus dalam prosesnya juga itu juga ada kesulitan mulai dari pewarnaannya atau bikin polanya itu juga ada agak sulit ya karena kita kan langsung praktiknya dalam prosesnya kita langsung gambar di kainnya jadi kalau ada salah jadi dihapus kadang dihapus itu ada susah ada bekas-bekasnya gitu jadi harus lebih hati-hati dalam prosesnya juga terus tadi yang kedua tadi apa Pak ya kalau manfaatnya manfaat kalau manfaatnya pertama saya kan orangnya yang pertama menurut saya ini juga bisa membantu mahasiswa dalam berkomunikasi antar antar angkatan jadi menurut saya ini sangat bermanfaat jadi selama saya kuliah itu biasanya karena ada covid juga saya itu komunikasi sama teman seangkatan aja atau lebih sering sama teman sekelas aja tapi karena ada program ini saya ada komunikasi sama angkatan yang lebih di bawah saya jadi angkatan 2021 atau 2022 juga terus lebih sering banyak ketemu orang baru juga sering ketemu Pak Widodo sering ketemu rumah muda juga dapat kenalan baru dapat ilmu baru misalnya komunikasinya harus kayak gimana jadi harus lebih percaya diri lagi sama menghadapin orang-orang dan buat usahanya mungkin harus lebih berani dalam memulai usaha karena salah jatuh bangun itu kan hal biasa aja jadi yaudah bener-bener lalu kalau implementasinya apa usahanya ini nanti bakal dijalankan di masyarakat atau nanti setelah lulus bakal dijalanin tentu nanti kalau berjalan dengan baik atau sesuai rencana mungkin ada pengembangan lebih lanjutnya mungkin gak cuma sarung gitu kita bisa bikin dengan pola yang sama misalnya celetan tapi gak disarung bisa di taplak meja di hijab di kain sapu tangan karena sapu tangan itu biasanya punya nilai seni yang biasanya orang bawah itu punya nilai value yang gak bisa ditaksirkan punya nilai tambah lah jadi gak cuma disarung aja sih kalau menurut saya kalau implementasi coletannya itu kan kalau coletannya itu kan lebih ke prosesnya aja tapi kalau implementasinya kan bisa di dalam banyak hal kayak gitu sih pak sekian jawaban dari saya ya terima kasih pada Jil Pikri karena kalau bapak lihat Jil Pikri ini memang aroma namanya itu ini aroma-aroma menjadi wira usaha itu sudah kelihatan karena memang dari turunan tukang berusaha itu kan karena memang istilahnya Jil Pikri itu sendiri ada singkatan pandai dagang dengan apalagi dengan belajar membuat sendiri ini insyaallah nanti kalau bisa mengaplikasikan kan tidak hanya perluas perdagangan tapi juga bisa membuat kreativitas tersendiri terima kasih Yul terima kasih Mbak Intan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Widodo atas pertanyaannya Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sebenarnya ini Mbak Intan saya mau menambahin dan mungkin nanti diperkuat sama ilham ya jadi selain nilai atau value yang diperoleh oleh mahasiswa yang mendapatkan hibah kompetisi satu adalah dapat dana dari pemerintah dua nomor dua adalah mendapat apa namanya usaha memperoleh atau dibuka jalan usahanya tentunya dari jalan usaha dari produksi pendanaan sampai ke produknya sampai ke konsumen itu itu pembinaan secara berkelanjutan jadi mendapatkan dana hibahnya mendapatkan pembinaan secara berkelanjutan yang ketiga itu yang sangat penting dan ini berhubungan dengan peraturan pemerintah juga dan kita sudah memaktubkan apa namanya SK rektor nomor 62 yaitu tentang apa tentang yang mendapatkan hibah kompetisi mendapatkan berhak atas konversi nilai nah satu konversi nilainya adalah tiga SKS jadi kalau PKMK mendapatkan konversi nilai satu SKS mereka diberikan hak untuk memilih mata kuliah mana yang akan dikonversikan dan nilainya apa nilainya sama ya dengan aturan pemerintah juga yaitu mendapatkan nilai A dan dikonversikan jadi misalnya Zulfikri semester depan pada mata kuliah misalnya manajemen pemasaran dua itu yang untuk dikonversikan berarti Zulfikri tadi nilai manajemen pemasaran dua itu sudah ada dari mana dari dia lolos konversi lolosnya PKMK ini jadi ini teman-teman di luar sana yang ingin mengikuti hibah-hibah kompetisi diantaranya ada value benefit yang bisa diperoleh oleh mahasiswa yaitu sebuah konversi nilai jadi PKMK P2MW Wiradesa dan banyak lagi hibah-hibah lain itu tapi memang SKS-nya berbeda-beda untuk konversi nah untuk program PKM ini adalah tiga SKS gitu ya dan silakan ini Ilham mungkin mau ini lagi menguatkan ya baik ya betul sekali selain dari tadi manfaat yang udah Zul sampaikan dan juga Ibu Siti Mahmuda sampaikan bahwa PKM ini kita mendapatkan konversi tiga SKS gitu teman-teman selain jadi konversi SKS-nya ini jadi kita memilih mata kuliah yang akan dikonversikan nanti sebanyak tiga SKS satu mata kuliah nah tadi sebenarnya udah dijelasin juga banyak banget manfaat ikut PKM sama saya juga merasakannya dimana ketika saya ikut PKM banyak hal yang bisa saya pelajari atau saya terapkan secara langsung gitu misalkan kalau di kampus kita belajarnya manajemen pemasaran nah itu teorinya misalkan nah di PKM ini kita bisa langsung menerapkan teorinya tersebut ke dalam pemasarannya secara terjun langsung gitu terus misalkan kita pas kuliah itu belajar manajemen keuangan nah di PKM ini teman-teman kita juga langsung menyusun keuangannya gitu baik pada saat membuat proposal ataupun pada saat laporannya gitu jadi menurut saya itu banyak banget manfaatnya ketika kita belajar ilmunya nih di kampus nah kita bisa implementasikan ilmu yang kita dapat di dalam kelas itu pada program PKM ini gitu teman-teman jadi benar-benar berkesinambungan lah kalau menurut saya gitu jadi kita belajar teorinya iya prakteknya juga iya di lapangan gitu jadi ilmunya bisa benar-benar langsung digunakan saat itu juga gitu terus juga selain itu satu komunikasi juga menjadi meningkat gitu gimana cara kita ngomong gimana cara kita public speaking karena nantinya juga kita kan presentasi gitu di hadapan para dewan juri pada saat dimonef gitu terus pada saat kita memasarkan juga perlunya skill pemasaran gitu gimana kita memasarkan produk tersebut gitu terus selain itu juga relasi tentunya nah kita itu selain kita kenal sama angkatan di bawah kita karena kita campur-campur kita juga jadi kenal sama teman-teman di luar kampus yang lain yang ikut PKM gitu karena kita juga saling tanya gitu eh gimana PKM-nya gitu lancar gak sih ada kendala gak sih gitu jadi kita juga selain kenalan di dalam kampus kita juga punya kenalan-kenalan di luar kampus yang memang mengikuti kegiatan PKM ini gitu gitu teman-teman mungkin itu aja sih tambahan dari saya saya kembalikan lagi ke MC baik terima kasih Kak Ilham terima kasih Ibu Siti Mahmuda atas ilmu-ilmu yang diberikan apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Pak Intan mohon maaf di tengah-tengah kita ada Bapak yang luar biasa yang selalu memompah mahasiswa terutama untuk di kuhirausan dan hibah-hibah yaitu Bapak Dr. Suyanto kami mohon untuk memberikan motivasinya Bapak terutama kita menghadapi Monef ini Bapak ya Mbak Intan silahkan dilanjut suara saya terdengar Bu Ida ya suara saya terdengar ya Bapak terdengar ini ada siapa aja disini di dalam disini hanya dosen mahasiswa dosennya ada Bu Yuli Bu Esti Bapak ada Bu Yuli juga ada Bu Esti banyak terima kasih saya sampai 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 Bu Yuli sehat Bu besok bisa masuk Insya Allah masih batuk Alhamdulillah Alhamdulillah besok ngajar ya Bu iya besok ketemu saya juga ngajar S2 besok oke 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 Bapak sehat oke terima kasih Bu Ida Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Salam sejahtera untuk kita semuanya selamat Bu Ida yang semangat selalu menyemangati adik-adik ya ya tadi pagi udah disemangati juga itu adik-adik KIP itu ada berapa ada 70 ke 80 orang itu Bu Ida diajak olahraga diajak ngobrol diajak public speaking berbagi sesuatu gitu nah nanti suatu saat pada saat soft skill adik-adik KIP itu berbagi cerita lah terutama untuk adik-adik mahasiswa yang baru Bu Ida yang tahun 2023 itu kan dia belum ikut dan belum tahu apa sih itu program kreativitas mahasiswa itu kan dia belum tahu nanti mungkin ada best practice tadi ada Ilham ya Ilham kan KIP ya iya Pak tadi pagi ikut kamu ya ikut Pak nggak kesiangan kan nggak Pak kalau kesiangan soalnya barisanya beda Bu Ida kesiangan boleh jam 6.30 Ida tadi pagi ya oke jadi gini adik-adik program-program hibah ya hibah terutama untuk adik-adik mahasiswa karena kampus dibijakan dapat beberapa kali hibah ya Bu Ida ya dulu ada KBMI ada KIBM ada PKM ada P2M ada B2M banyak-banyak programnya ya dari kementerian itu dan kita pernah mendapatkan beberapa kali lah gitu nah tentunya adik-adik ini yang perlu dicatat karena adik-adik ini mendapatkan anggaran dari pemerintah dan anggaran pemerintah itu harus dipertanggungjawabkan Bu Ida ya harus bertanggungjawabkan apakah nanti salah sasaran salah penggunaan salah apa mungkin penggunaannya dan sebagainya itu juga harus dimonitor oleh dalam hal ini adalah dari kementerian apalagi nanti sampai inspektorat jenderal kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi karena terkait dengan penggunaan anggaran termasuk juga KIP Bu Ida KIP terjuga mungkin sertifikasi dosen ya atau si bah-bah yang lain itu pasti akan dimonitoring dan evaluasi apa namanya dari inspektorat jenderal nah adik-adik nanti pada saat apa namanya pada saat akan dinilai oleh tim Belmawa ya Bu Ida ya Direktorat Belmawa Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Jendik Diristek ya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi itu harus bisa menyampaikan apa yang telah dilakukan sejak awal sampai menerima hibah itu dan bahkan pasca penerima hibah itu continuous improvement-nya seperti apa kelanjutan programnya itu seperti apa kan gitu Bu Ida ya apakah hanya habis diterima duitnya saja tapi tidak ada tindak lanjut tidak ada tanggung jawabnya itu juga harus menjadi catatan nah harapannya pimpinan tentunya kita tidak berharap nanti ada temuan-temuan yang negatif gitu Bu Ida ya dan betul-betul tapi saya yakin bahwa mahasiswa yang ikut itu adalah satu dia tercatat sebagai mahasiswa aktif itu penting Bu Ida ya jadi jangan tidak aktif karena dia tercatat sebagai mahasiswa yang aktif ya apakah di semester ganjil atau dulu waktu di semester genap dan sebagainya mereka semasa aktif nah kedua program ini kebetulan saya juga pengurus aptisi asosiasi perkuluan linggi swasta ya dan juga aktif di forum rektor gitu ya nah program ini diperuntukkan untuk apa apalagi kita punya visi-misi manajerial dan kuirausaha Bu Ida ya ini untuk mendukung visi-misi kampus bahwa adik-adik itu tidak hanya belajar secara teori tapi juga langsung praktek apalagi nanti terkait dengan apa sebenarnya entrepreneur muda kan gitu ya jadi berwirausaha jadi mulai dari nol nah ini memang yang diharapkan seperti itu artinya apa adik-adik setelah lulus kuliah nanti bahkan sebelum kuliah pun gitu ya itu sudah punya usaha jadi tidak merepotkan orang tua lagi gitu Bu Ida ya jadi transport tidak minta kan gitu ya bahkan mungkin nanti kalau sudah maju SPP tidak minta melanjutkan S2 tidak minta itu yang diharapkan oleh banyak pihak lah tentunya gitu tapi yang dari kementerian itu adalah harapannya adik-adik itu punya apa namanya startup ya startup bisnis yang memang dimulai sesuai dengan fashionnya jadi fashionnya berbeda-beda tadi kan apa namanya coletan sarung apa coletan kain apa coletan apa istilahnya ya sarung coletan pak sarung coletan oh sarung coletan kebalik ya jadi bukan coletan tapi coletan ya sarung coletan itu juga produk itu memang kenapa tadi saya melakukan oleh Bu Ida saya tadi dengerin sambil baca laptop buka di google buka apa ngerjain tugas itu terkait dengan adanya apa namanya program kalau yang sarung memang pabrik sarung banyak Bu Ida ya karena ada pabrik sarung ya dan dia hariannya mungkin bukan ribuan mungkin jutaan lembar kain yang untuk bikin sarung tapi ini kan produksi UMKM usaha mikro kecil dan menengah nah tentunya nanti pesan saya sebagai pimpinan juga dan juga Bu Ida tentunya Pak Widodo juga itu adik-adik mesti menyiapkan segala sesuatunya nanti pada saat nanti di Monef atau pada saat nanti terima kunjungan ya apakah nanti program ini benar tepat sasaran tepat guna digunakan dengan baik hasilnya seperti apa tindak lanjutnya seperti apa apalagi nanti ini bisa sampai di produksi nah itu juga menjadi catatan ya makanya adik-adik yang tadi saya dengar tuh ada bikin laporan keuangan kan gitu ya kan udah belajar PA1 PA2 ya ilham ya iya sudah Pak pengantar akutansi 1 pengantar akutansi 2 gitu ya itu harus bisa melihat laporan UMKM seperti apa nah oleh karena itu pada saat nanti ada kunjungan ada Monef dari kementerian adik-adik harus siap menyampaikannya ya apa adanya jangan menyampaikan ada apanya gitu ilham ya ya menyampaikannya apa adanya jangan menyampaikan ada apanya artinya program-program yang telah dilakukan tuh semua tercatat terdokumentasi dan juga bisa dipertanggungjawabkan nah tentunya tadi ada penghargaan dari kampus ya ada penghargaan dari kampus nanti nilainya akan lebih bagus lah kan gitu karena apa apalagi ada adik KIP ya Kartu Indonesia Pintar penerima apa namanya penerima manfaat dari pemerintah ya tiap bulan kan tiap semester dapat uang saku nih Bu Ida nih karena apa ini gede kan ini gak seperti yang dulu lagi uang sakunya sekarang udah gede saya berjuang di kementerian di DPR gitu ya kalau dulu cuma 2,4 sekarang sudah terimanya berapa 8,4 ya wow besar jadi Elham itu 21 20 atau 22 20 pak oh Elham 20 ya udah mulut berarti terimanya 2,4 kamu ya iya pak 2,4 nah adik Elham itu yang 21 22 23 itu terimanya Bu Ida 1 semester 8,4 Bu Ida gede besar ya pak besar banget Elham cuma terima 2,4 nah ini adik-adik kalau ada yang mendengarkan di apa namanya di angkatan KIP yang 21 22 23 itu luar biasa karena bayangin Bu Ida kalau 8 juta 400 kali 8 itu 72 juta sekian Bu Ida itu gede Bu Ida gede dan kampus menerima 4 juta per semester kali 8 nah kalau total-total itu 99 juta 200 Bu Ida 2 dari negara per orang itu langsung rekening mahasiswa ya pak yang 8 juta koma 4 itu langsung rekening mahasiswa kita tidak dipotong ya kita tidak memotong juga yang 4 juta langsung ke rekening kampus dan itu tinggal ngaliin aja kalau terima 10 berarti ya nanti sampai 9 10 itu berarti 90 berapa ya berarti 900 juta ya Bu Ida ya kan banyak kalau 20 orang tinggal ngaliin gitu ya nah jadi artinya kita penerima manfaat ini harus dipertanggungjawabkan dan kemarin Bu Ida kami di Monef tuh penerima KIP ya kita pilih dan kita minta yang adik-adik punya prestasi nah yang gak bisa gak diajak dipilih tentunya dia belum mungkin belum punya prestasi yang memegangkan Bu Ida ya nah ini juga mempersiapkan untuk masing-masing berprestasi akademik pastilah IPK-nya syukur-syukur bisa 4,0 gitu ya setelah-setelah 3,8 yang minimal 3,8 atau 3,9 itu bagus banget nah gitu Bu Ida ya tapi mendapatkan nilai segitu ya memang harus rajin kuliah rajin mengerjakan tugas dan juga UTS UASnya harus diperhatikan coba bayangkan Bu Ida teman-teman yang lain mungkin adik-adik juga denger Bu Ida itu kan pada saat upload tugas upload UTS UAS bahkan presensi dia tidak bisa ngisi karena rekeningnya diblokir tuh bayangin Bu Ida ya kan mereka berjuang berjuang mati-matian ngerayu pimpinan supaya bisa ikut presensi gitu ya tapi bagi adik-adik yang penerima manfaat KIP dia tidak perlu mikirin bayaran sehingga presensi lancar tugas lancar UTS lancar UAS lancar untuk upload-upload lancar Bu Ida gak ada masalah kan gitu ya nah ini juga tolong adik-adik betul-betul bisa memberitahu penerima KIP dimanfaatkan dan Alhamdulillah sih kemarin dari monep-nya penerima KIP tidak ada temuan-temuan Bu Ida tidak ada masalah harusnya lancar begitu juga teman-teman kita dosen Bu Ida kan penerima manfaat share dos Bu Ida juga tidak ada temuan-temuan kan gitu ya walaupun ada caratan administrasi itu hal yang wajar lah mungkin administrasi tapi temuan-temuan secara penggunaan uang tidak ada masalah artinya kita juga dicatat baik begitu juga harapannya Biminan Bapak Ibu adik-adik pada saat dimonep dari program Hibah ini terutama Hibah PKM atau apalah Hibah untuk kewirausahaan untuk startup ini juga jangan sampai ada temuan-temuan kan gitu Bu Ida ya karena kalau ada temuan-temuan nanti akan dilaporkan nah temuannya lapor kemana ke BPK Badan Memperiksa Keuangan Negara karena uang itu memang harus diperiksa oleh Badan Memperiksa Keuangan Negara nah sementara mungkin dimonepnya dari kementerian tapi kementerian juga nanti akan diperiksa dari BPK Bu Ida ya Badan Memperiksa Keuangan nah kalau lebih besar lagi kalau kasus-kasus yang korupsi ini kan bukan kasus korupsi ya mungkin ada penggunaan uangnya gak banyak kalau kasus-kasus korupsi yang misalnya diberiksa oleh KPK Bu Ida ya gitu yang jelas gini adik-adik mohon persiapuan dengan baik temenya tadi yang berlima atau yang berempat yang mau bertiga itu temenya mesti solid jadi kalau dijawab nanti walaupun ada jurubicaranya tolong berbagi tugasnya apa mungkin satu tugas mendesain ininya yang kedua tugas produksinya yang ketiga tugas marketingnya yang keempat tugas laporan jadi masing-masing punya tugas gitu Bu Ida jangan didominasi satu dua orang saja tapi dari tim itu kompak bisa ngomong gitu ya memang tadi kata Ilham kadang-kadang orang bisa bekerja tapi belum tentu bisa ngomong ya Bu Ida ya ngomong apa ya gitu ini penting banget makanya etika attitude budi pekerti tata kerama karakter itu yang paling penting gitu Bu Ida ya saya pikir itu Bu Ida ini sharing aja mudah-mudahan adik-mudahan tetap semangat jaga diri jaga kesehatan masa depan kalian tergantung kalian sendiri Bu Ida ya kami dari Ibu Ida luar biasa itu selalu mendaming mereka tentunya terima kasih Bu Ida sama Pak Ida nggak perlu dibayar ucapin terima kasih aja ya ya nggak perlu dibayar ya jadi nggak ada banyak raja dan Pak Ida dan Bu Ida kan tentunya nggak mengut biaya ya gitu kan itu juga menjadi catatan oke terima kasih mudah-mudahan adik-adik tetap semangat kompak tapi jangan lupa prestasi akan beli juga dijalankan ya apalagi nih baru pulih dua minggu Bu Ida ya baru pulih dua minggu ini masih ada program yang bagus ada progres yang bagus yang gitu ya oke terima kasih Bu Ida selanjutkan kembali ke MC Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Suyanto yang telah menyampaikan pesan-pesan jadi teman-teman PMK itu adalah program kreativitas mahasiswa di bidang kewirausahaan jadi mereka itu memiliki semangat yang luar biasa yang memulai usahanya dari nol dan benefit yang didapatkan bukan hanya value atau nilai tetapi ada juga dana dari pemerintah pembinaan jalan usaha untuk mereka dan juga mendapatkan konversi nilai luar biasa sekali ya terima kasih kepada Bu Ida terima kasih juga kepada teman-teman yang telah berpartisipasi sampai akhir acara mungkin dari saya cukup sekian mohon maaf bila ada salah-salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Pak Suyanto hai berkibar terima kasih terima kasih motivasi terus ya Pak ada foto bersama enggak oh ya ilham foto bersama lupa tadi ya Ma Intan tadi foto bersama Pak Intan ilham sudah ya boleh teman-teman on kamera dulu kita foto bersama tapi belum ya kan gigimu hitam kenapa kena ini Pak kena apa kena background backgroundnya miru backgroundnya itu oke baik enggak pakai kerudung Pak maaf ya foto bu foto oke baik saya foto siap satu dua tiga senyumnya mana gitu saya lagi satu dua tiga oke terima kasih Bapak Ibu semuanya terima kasih semuanya semangat semangat ya Pak semangat Bu semangat semangat Taufik Taufik ini B2MW lobster terima kasih terima kasih Taufik Terima kasih.